halo assalamualaikum apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat meskipun sudah akhir bulannya teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih oke teman-teman kali ini aku mau memasak-masakan menu akhir bulan aku disini yang simple-simple aja aku mau bikin telur ceplok bumbu kemangi meskipun sederhana namun rasanya enak banget teman-teman wajib coba di rumah ya Oke ini pertama diceplok-ceplok dulu telurnya karena anggota aku yang sudah makan nasi ini ada empat orang dan satu orang bayi masih belum makan nasi aku mau ceplok telurnya empat butir aja oke diceplok-ceplok seperti ini aja ya teman-teman aku yakin semua teman-teman di rumah sudah bisa caranya menceplok telur ya oke untuk bumbunya ini sederhana aja ada bawang merah bawang putih aku pakainya bawang merahnya dua siung aja dan bawang putihnya satu siung oke supaya lebih mantap lagi dan menambah warna supaya menggugah selera walaupun hanya telur disini aku pakai ada dua buah cabai keriting warnanya merah merona menggodakan teman-teman dan disini ditambahkan dengan cabai rawit secukupnya kalau teman-teman suka pedas boleh ditambahkan porsinya ya sesuai selera aja nah simpelkan seperti ini aja lanjut ditumis-tumis bumbu rajangnya nah ini langsung dimasukkan aja semuanya ya teman-teman ditumis sampai berbau harum nah ini setelah matang boleh ditambahkan dengan sedikit air kemudian kita bumbui dengan garam secukupnya kaldu bubuk secukupnya gula secukupnya nah ini ada saus tiram teman-teman ini juga sudah tinggal sedikit karena akhir bulan gak apa-apa ya nah ini untuk menambah supaya rasanya lebih menggugah lagi lebih aromanya lebih enak lagi ditambahkan dengan daun kemangi secukupnya nah ini diosreng-osreng sampai daun kemanginya layu lanjut masukkan telur ceploknya nah teman-teman seperti ini aja simpel banget tapi ini enak banget aromanya harum menggoda menggugah selera karena ada kemangi di dalamnya nah ini dicampur-campur setelah tercampur matikan kompornya dan menu akhir bulan kita sudah siap untuk dihidangkan dadah seperti ini teman-teman teman-teman wajib coba di rumah ya pasti rasanya enak dan nagih banget oke teman-teman demikian video dari aku semoga bermanfaat untuk akhir bulan ini semoga ini menginspirasi teman-teman di rumah semua ya yang sedang bingung mau masak apa hari ini oke sekian dari aku semoga teman-teman semua di rumah sampai jumpa teman-teman selamat mencoba dan terima kasih